Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabarnya mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat bahagia dan sehat oke guys hari ini agendanya aku mau nyuci mobil guys mobilnya udah kotor bui hangat guys karena habis hujan eh setelah itu enggak hujan hujannya pun belum deres jadi ya wis kotor bui hangat ini guys apalagi mobil warna hitam aduh harus rajin nyuci mobil nih guys kalau enggak berat sih tak cuci sendiri guys ini karena harus nyuci bawahnya juga yang banyak-nyedot dalam ya ustah nanti tak cuci aja Oke guys nanti sambil jalan nanti aku akan review khususnya setelah ganti kenapa aja guys Oke guys ikuti terus jangan lupa subscribe like share dan komen ya 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 oke guys kita lanjut ya kita ngobrol-ngobrol santai dulu tentang bullying convero ya guys sebagaimana kalian ketahui bahwa ini kemarin perusahaan mobilku itu diganti kenapotnya ya guys katanya memang kenapotnya itu ada suara grob-grob pada saat di starter awal dan pada RPM tertentu jadi bunyinya tidak begitu jelas aku sendiri jarang gak denger itu suaranya ya tau sendirilah konfero itu kan kadang kalau di dalam itu kedap banget jadi suara dari luar itu ya masuknya sedikit jadi gak denger suara grob-grob jadi itu diketahuinya pas aku service ke 30 ribu kilometer 30 ribu guys waktu aku service atau ke bulan 18 jadi waktu itu dikasih tau bahwa kenapotnya harus diganti tapi nanti diinden dulu barangnya belum ridi kayaknya ini ganti kenapot itu baru pertama ini di Jogja guys kalau tak lihat-lihat yang di grup buling pun belum ada yang ganti kenapot nanti coba kalian kalau kalian sudah pernah ganti kenapot silahkan komen di bawah ini ya guys gimana pengalamannya setau aku baru ini uling konfero ganti kenapot penyebabnya apa ya aku kurang tahu apa mungkin memang bawaannya tapi alhamdulillah setelah di cek pihak dealer memang kenapotku ini berhak mendapatkan free jadi gantinya itu gratis ya mantap di telur uling itu jadi lumayan guys mirip 750 ribu karena kalau nanti ya mahal juga itu lumayan tapi asalkan ini ada syaratnya kenapotnya itu enggak bocor jadi enggak enggak luka misalnya kena apa gitu nabrak trotoar atau apa gitu atau nabrak batu yang di bawah bagian bawah kenapotnya sampai bocor itu ya mungkin enggak dikati kali ini aku ingin review guys setelah beberapa hari ganti kenapot itu apa yang aku rasakan sebenarnya waktu hari pertama itu aku kurang nah ya tapi setelah beberapa hari tak amal-amati kok ternyata guys ada efek positifnya guys efek positifnya itu tariannya guys jadi agak lebih kendang dikit dikit aja guys biasanya aku gigi satu itu itu tak becek sampai RPM 3 baru nanti oper gigi 2 sekarang itu gigi 1 RPM wih sorry guys ada mobil yang guling guys di depan itu guys oke guys selanjutnya mengenai kenapot aku pengalaman dulu waktu pakai mobil karimun wagon guys parkir di sebuah di pinggir jalan waktu mau beli apa kalau gak salah itu di depan Soto apa itu di depannya itu ada batu tinggi itu loh biasakan kalau orang baru mungkin baru di plaster ya baru diperbaiki itu pinggirnya trotoarnya itu baru diperbaiki terus kemudian dikasih dikasih ano guys dikasih pembatas pembatas itu dari batu agak tinggi gitu ya tujuannya memang biar gak di ditabrak sama mobil jadi biar kering dulu lah itu semennya plasterannya tapi ya itulah akibatnya kalau yang parkirnya gak tahu gak ngeliat bisa gosrok gosrok nyantol bawahnya waktu itu aku parkir tapi terlalu mepet dengan batunya itu terus kemudian pas mau jalan lupa mundur dulu ya langsung jalan maju ambil kiri langsung gerak wah kaget suara apa mobil sampai yondil gitu terus tak liat dibawah itu kayak ada netes netes nya itu aku udah khawatir wah ini jangan apa kena ininya apa oli apa bensin itu waduh pusing gak guys akhirnya aku tak lihat dulu terus habis tak mundurin mobilnya baru jalan lagi terus waktu itu langsung cek ke besoknya kalau gak salah apa langsung ya aku lupa bengkel bengkel susuki di cek ternyata katanya gak apa-apa cuman kenapotnya itu gak penyok guys terus aku tanya-tanya temen yang di bengkel juga katanya gak apa-apa itu gak bocor cuman penyok terus air yang netes itu yang netes itu ternyata air guys air AC bukan dari bocor apanya olinya bom bensinnya itu itu pengalaman waktu dulu itu guys kemudian nanti habis itu aku harus kalau parkir itu hati-hati lihat depan mesti ada batu apa enggak kalau ada batu ya jadi itu kalau wuling ini memang enaknya itu spare partnya itu di garansi sampai kalau gak salah 5 tahun ya guys 5 tahun atau 50 eh berapa itu kilometernya berapa itu aku lupa 50 ribu kalau gak salah kilometernya 50 ribu atau 100 ribu atau 5 tahun spare partnya jadi tenang guys garansi mesin garansi spare part pasal bukan kesalahan dari pihak kita berarti gak misalnya nyenggol apa nabrak gitu garansinya berlaku terus ya itu juga kalau misalnya modif-modif itu ya harus kita konsultasikan dengan pihak dealer pihak pengkel boleh kira-kira kalau modif kayak gini mau pengaruhi garansinya apa enggak gitu kalau pengaruhi garansi ya berarti kita risikonya kalau mau modif harus siap nanti kalau misalnya ada apa-apa gak diganti itu itu guys jadi secara sampai sekarang secara umum overall bahasa inggrisnya pulling conveyor ini nyaman sekali enak nyaman anak-anak juga suka apalagi kalau untuk perjalanan jauh oh mantep lah terus bensin juga gak boros-boros amat dalam kota itu kalau pas macet 19 kalau pas gak macet bisa 1 sampai 10 koma sekian ya hampir 11 aku pernah aposting walaupun itu pakai metode sederhana yang enggak full to full nanti kapan-kapan aku mau puji coba juga itu pakai full to full sebenarnya berapa itu konsumsi bbm-nya wooling conveyor kalau full to full jadi pakai metode sederhana jadi indikator bensin tak isi penuh indikator berapa terus nanti jalan berapa kilometer terus diisi lagi sampai indikator penuh bukan boot tubuh jadi mungkin ada selisih tapi secara umum enak jadi kalau mobil konvero ini dipakai sering dipakai jalan terus itu malah irit tapi kalau cuma dipakai jarak dekat sekadang juga tidak dipakai cuma dipanaskin di rumah itu nanti kilometer dikit satu liter cuma berapa kilo jadi itu oke itu dulu guys mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat nanti di akhir video tak videoin yang ini pas nyetir eh pas nyuci mobil ada mobil double kabin tadi pagi habis liat videonya cak sony setiawan juga yang double kabin yang nawarin mobil istimewir double kabin 230 juta bagus banget mobil ini menarik juga 230 juta kalau diuling bisa dapat apa kortes ya kortes terendah ya itu pilihan kalau untuk keluarga ya tetap mantap kortes kalau untuk mobil atau offroad keluarga kecil gitu ya oke guys itu dulu mendapatkan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi 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 warahmatullahi